Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Udah jangan pakai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tempat kalian akan menyaksikan cara mengenai penggunaan CAT dan tata tertib selama kalian ujian. Nanti akan dijelaskan di sini. Nanti dijelaskannya oleh petugas atau bagaimana nih Pak? Nanti akan ada petugas dan salah satunya kita menggunakan alat di sini ya Mbak. Coba kita lihat nih, kita muter dulu nih. Ah, di sini. TV bentuknya guys? Iya benar, jadi ada beberapa titik yang akan dipasang TV. Jadi kalian bisa mendengarkan secara langsung dari situ nanti ya. Kalau misalnya nanti, misalnya gak tahan nih Pak mau kebelet gitu. Ada gak sih sedain toilet di sini? Tenang, di sini kita punya. Kita lihat lagi. Oke, kita muter lagi. Oke, banyak banget kursi-kursinya. Oke, di sini ya Pak? Iya, ini dia. Nanti kalian bisa ambil, karena kalian akan mengerjakan soal mungkin dalam jangka waktu 100 menit. Nah, jadi sambil menunggu, kalian bisa ke toilet dulu. Kalau sudah di dalam, boleh kembali Pak? Oh, tidak bisa nanti. Jadi kalian hanya terbatas sampai di sini. Jadi jangan khawatir guys, kalau nunggu lamapun kalian bisa ke toilet dulu sebelum masuk ke dalam. Oke. Terus sekali. Lanjut? Kalau kita lanjut Pak ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Untuk gengs, banyak ya Bijar kursinya. Wah, oke kita lanjut nih. Nah, sekarang kita udah di mana ya Pak? Di ruang ujian. Ruang ujian, kita intip dalamnya yuk. Ayo, let's go. Oke. Ayo kita masuk. Wah, kita ketemu siapa nih? Oh, 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 oh. Kita lihat dulu nih, banyak banget. Tuh, banyak banget kan, luas banget ya. Tadi, kita ketemu siapa tuh? Wah, ini Bapak yang tadi lagi nih. Halo, Bapak. Sini Pak, sini Pak. Halo. Nah, ini kan kelihatan luas banget nih Pak. Dalam satu sesi tuh ada berapa sih Pak yang diujian kan? Satu sesi ini ada jumlahnya 470 peserta ujian. 470 peserta? Satu sesinya. Terus kalau gitu, nanti sistem duduk itu gimana Pak? Mereka langsung duduk kah? Pilih sendiri atau bagaimana? Akan diarahkan oleh pamitia mengisi tempat duduk yang paling depan terlebih dahulu dan untuk urutan sampai dengan semuanya duduk dan terapi. Wah, ini kan mepet banget nih Pak. Betul. Pengawasnya tuh ada berarti Pak ya? Ada dong. Ada pengawasnya? Pengawasnya itu? Dari mana? Dari Biro Kepegawaian dan BKN Pusat. Kita intip? Boleh Pak? Sudah ada di sini berarti? Wah, sudah bersiap. Ya oke. Setelah dari sini Pak, setelah selesai ujian, keluarnya lagi lah kemana? Pintu yang sama dengan pintu masuk tadi. Pintu sama pintu masuk? Betul. Oke, kalau gitu kita langsung keluar. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Nih. Sampai ketemu nanti di SKD. Keluarnya ke arah sana guys. Iya. Wah. Jadi tadi setelah dari sana, keluarnya tuh nyampainya sini nanti guys. Nanti, kita keluar dulu ya. Oke. Soalnya mereka nggak boleh asal keluar ya. Takutnya nanti barang-barangnya kemana gitu kan? Jadi mereka, benar. Jadi mereka harus, teman-teman harus ngambil barang-barang teman-teman dulu nih. Nah, sekarang kita udah di luar. Oke. Nah, nanti jangan lupa, ngambil dulu barang di pos 2. Tempat penitipan barang tadi ya. Tempat penitipan barang tadi. Oke, let's go, let's go. Di sini nih. Nah, cukup. Nah, itu deh Sobat Jawarat. Alur dari pelaksanaan SKD Kemenkumham Banten ya, Bijar ya. Iya, betul sekali. Kalau gitu, nanti sampai ketemu di PES SKD CPN Kemenkumham 2024. Sabtu ya, tanggal 19 Oktober 2024. Sampai tanggal 23 Oktober 2024. Jangan lupa sesi kamu, jangan sampai salah.